Banyak orang yang berkata, Mohon syafaat wahai Muhammad, apakah ucapan ini syirik? Jawaban, Alhamdulillah, memohon syafaat kepada Nabi SAW atau kepada lainnya dari orang yang sudah wafat tidak diperbolehkan. Dia merupakan syirik besar menurut para ulama, karena Rasulullah SAW setelah wafatnya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 44 Syafaat adalah milik Allah Ta'ala, Nabi SAW dan orang-orang selainnya yang sudah wafat tidak dapat melakukan apa-apa setelah kematiannya, baik dalam memberikan syafaat atau dalam berdoa atau dalam perkara lainnya. Orang yang sudah wafat, amalnya terputus kecuali tiga hal, sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan. Yang ada riwayatnya adalah bahwa solawat dan salam yang dibaca akan disampaikan kepada beliau. Karena itu, beliau berkata, bersolawatlah kepadaku. Sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimana saja kalian berada. Ada pun hadis yang menanyakan bahwa seluruh amal akan diperlihatkan kepadanya jika mendapatkan amal yang baik, dia memuji Allah. Sedangkan jika mendapatkan amal yang buruk, dia memohonkan ampunan untuk kita. Ini adalah hadis lemah yang tidak benar, bersumber dari Nabi SAW. Kalaupun benar, hadis ini tidak dapat menjadi dalil bahwa kita dibolehkan meminta syafaat dari beliau. Kesimpulannya adalah bahwa meminta syafaat dari Nabi SAW atau dari orang yang sudah mati lainnya adalah perkara yang tidak dibolehkan. Hal tersebut berdasarkan kaidah syarih, termasuk syirik besar, karena dia meminta sesuatu kepada yang sudah wafat, apa yang dia tidak memiliki kemampuan diatasnya. Seperti dia meminta agar yang sakit disembuhkan, atau minta pertolongan terhadap musuh, atau menolong orang yang sedang menderita, atau semacamnya. Itu semua termasuk perkara syirik besar. Tidak ada bedanya dia meminta kepada Nabi SAW atau kepada Sheikh Abdul Qadir Jailani, atau kepada Sheikh Fulan atau Sheikh Fulan, atau dari Sheikh Badawi, atau meminta kepada Hussein, dan selainnya. Meminta-minta kepada orang yang sudah mati adalah perkara yang tidak dibolehkan dan dia termasuk jenis syirik. Terhadap orang yang sudah wafat, justru kita memohonkan rahmat untuknya jika dia seorang Muslim dan memanjatkan doa kepada Allah untuknya agar dia mendapatkan ampunan dan rahmat. Terhadap Nabi SAW, hendaknya seorang Muslim menyampaikan sholawat dan salam kepadanya dan mendoakannya. Adapun meminta-minta kepadanya pertolongan atau syafaat atau ditolong atas musuh-musuhnya, semua itu tidak diperbolehkan. Ini termasuk perbuatan jahiliyah dan perbuatan syirik. Wajib bagi seorang Muslim untuk berhati-hati dan menghindari dari masalah semacam ini. Sheikh Abdul Ajiz bin Bas Rahimahullah